Sosok tinggi Aman muncul, darahnya membara, seperti Dewa Barbar kuno yang turun ke dunia. Aman tetap disembunyikan, hingga saat kritis, Xia Chen tidak berniat menggunakan kekuatan Aman, karena Long Chen mengatakan bahwa Aman adalah kartu truf terkuat dari Dragon Blood Legion. Xia Chen menggunakan jimat tersembunyi pada Ahmen sebelumnya, dan menyembunyikannya di legion darah naga, orang luar tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Sekarang Tang Waner berperang melawan Brahma, tidak ada yang bisa menghentikan Yue Chang Feng, hanya Ahmen yang bisa diberangkatkan. Karena Ahmen tidak memiliki fluktuasi pembuluh darah surgawi dan energi pembuluh darah naga, Xia Chen menyembunyikan energi dan darahnya. Akibatnya, Ahmen membunuh Yue Chang Feng secara mengejutkan saat dia bergerak. Yue Chang Feng terjatuh ke tanah oleh tongkat Ahmen. Untungnya, dia memiliki baju perang yang berwarna kuning pucat untuk melindunginya, jika tidak, tongkat itu mungkin akan membunuhnya hidup-hidup. KOTORAN Sosok Chang Feng Yue terbang keluar dari tanah, dan tiba-tiba setegup darah muncrat dengan liar. Ukulan Ahmen adalah kekuatan kasar murni, tanpa fluktuasi langit dan hukum, yang membuat kekuatan pertahanan dari baju besi kuning pucat diskon besar. BERDENGUNG Saat Yue Chang Feng terbang keluar, Ahmen telah memutar tongkat tulangnya, dan tongkat lain ditarik. Yue Chang Feng buru-buru mengayunkan tombaknya untuk memblokirnya, tetapi dikirim terbang oleh tongkat itu. Di depan kekuatan Ahmen, kekuatan 13 urat naga Yue Chang Feng tidak cukup, dan dia terpesona oleh sebatang tongkat. SISTER WANER, AHMEN ADA DISINI UNTUK MEMBANTUMU Melihat Tang WANER didorong mundur oleh FAN TIANDE, Ahmen berteriak, melangkah maju dengan satu langkah, bergegas ke dalam kehampaan, dan melemparkan tongkat ke arah FAN TIANDE. PERGILAH, DASAR ORANG KASAR YANG TIDA PUNYA OTAK Brahma Tiandey baru saja melawan Tang Wanner dengan pukulan sembrono, menjatuhkan Tang Wanner kembali, tapi Ahmen datang lagi, dan dia merobek langit dengan lambayan pedang panjangnya. AH, HATI-HATI, Tang Wanner kaget, tapi sudah terlambat. LEDAKAN Dengan suara keras, tulang tongkat Ahmen dipotong oleh pedang panjang FAN TIANDE. Brahma Tiandey belum pernah melihat kekuatan daging dan darah yang begitu menakutkan dalam hidupnya, dan bahkan kekuatan berdarahnya menunjukkan tanda-tanda akan ditekan. Terkejut dan marah, dia berteriak dengan marah, dan menebas Ahmen dengan pedangnya. BERDENGUNG Tetapi pada saat ini, kekosongan itu meledak, sebuah mulut besar terbuka, dan langsung menggigit Ahmen. Itu adalah mulut besar buaya raksasa, dan energi serta darah yang dahsyat menyulut langit. Bahkan Brahma pun dikejutkan oleh nafas buaya raksasa tersebut. Dia belum pernah melihat binatang buas seperti itu. BUAYA DARAH MUSIM SEMI KUNING Ketika melihat sisik berwarna-warni di sekujur tubuh buaya, Brahma berseru dan mengenali asal-muasal buaya tersebut. Orang biadab ini penuh darah, hanya untuk memberi makan buaya darah huangkuan saya. Saat ini, suara arogan Li Changgeng terdengar. LEDAKAN Mulut besar buaya darah di huangkuan melahap langit dan menutupi tubuh Ahmen dalam sekejap. DI ATAS KEPALA Buaya darah huangkuan menerima pukulan dari Ahmen, dan dipukuli hingga menggelengkan kepalanya, dan ekornya yang besar menghantam pinggang Ahmen, dan dengan keras, Ahmen terhuyung. Ketika Li Changgeng melihat pemandangan ini, dia hanya bisa gemetaran. Betapa dahsyatnya kekuatan buaya darah huangkuan ini. Dia awalnya mengira Ahmen akan diledakkan dengan satu pukulan, tapi pada akhirnya itu hanya terhuyung-huyung bahkan tanpa merusak kulitnya. Dagingnya luar biasa. Namun, semakin menakjubkan tubuh fisik Ahmen, semakin bahagia Li Changgeng. Jika buaya darah huangkuan bisa menelannya, dia akan pulih lebih cepat. LEDAKAN Tiba-tiba, buaya darah huangkuan menggelengkan kepalanya dengan aneh, menggigit lengan Ahmen, dan giginya yang tajam langsung merobek daging dan darah Ahmen. Seorang pria. Saat semua orang melihat Ahmen terluka, mereka segera datang menyelamatkan dari segala arah. Tang Waner diblokir oleh Fan Tiande, dan yang paling mengerikan adalah Yue Changfeng juga datang untuk membunuhnya. Feng Yue yang tidak disengaja, bulan baru yang berlumuran darah. Ketika Tang Waner mengertakan giginya, cahaya ilahi mengalir di matanya, kekuatan ilahi menyala, dan bulan sabit berdarah muncul di belakangnya. Saat bulan berdarah muncul, dunia terdiam sesaat. LEDAKAN Dengan ledakan keras, Brahmat Tiande dipotong oleh pedang Tang Waner, dan manusia serta pedang bergabung menjadi satu, bergegas ke depan. Melihat Tang Waner berusaha mati-matian, Yue Changfeng dan wanita gemuk itu terkejut, dan buru-buru menyingkir. Mereka tahu bahwa Tang Waner telah menggunakan teknik rahasia saat ini, dan jika mereka bertarung sembarangan, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kekuatan supernatural dari serial Feng Shen. Biarkan aku, Li Changgeng, mengalaminya. Kekosongan bergetar, Li Changgeng memegang pedang tulang putih panjang, kekosongan bergetar di belakang punggungnya, gerbang neraka perlahan terbuka, sembilan mata air beredar, dan di tengah deru sepuluh ribu jalan, alam semesta seakan ditumbangkan. Menghadapi Tang Waner yang terbakar dengan kekuatan suci, dia juga memanggil sebuah penglihatan, dengan tiga belas urat naga beterbangan, dan pedang ditebas ke arah Tang Waner. Ledakan. Kedua prajurit ilahi itu bersatu, dan cahaya ilahi menembus kehampaan, membentuk lubang besar. Jatuh. Ini adalah tabrakan yang tiada taranya, Tang Waner dan Li Changgeng mundur pada saat yang sama, rona merah yang tidak sehat muncul di wajah cantik Tang Waner, dia terluka. Tang Waner tidak menyangka Li Changgeng ini akan begitu menakutkan. Ternyata di ala eksistensi paling menakutkan di antara kelompok orang ini. Mencicit. Tetapi pada saat ini, ada teriakan aneh dari belakang Li Changgeng, dan semua orang mencari reputasinya, tetapi melihat Ahmen menggigit mulut besar buaya darah huangkuan, menariknya dengan keras, dan merobek sepotong daging gelombang tangisan aneh itu dibuat oleh buaya darah di huangkuan. Ternyata lengan Ahmen digigit buaya darah huangkuan dan tidak bisa melepaskan diri. Karena panik, dia pun menggigitnya. Ci. Buaya darah huangkuan bahkan telah digigit sepotong tulangnya kali ini, tidak ada yang menyangka bahwa gigi Ahmen akan lebih tajam dari gigi buaya darah huangkuan. Di bawah rasa sakit, buaya darah huangkuan melepaskan Ahmen dan melarikan diri, tapi Ahmen meraih ekornya dan menggigitnya dengan keras lagi. Buaya darah huangkuan meronta dengan panik, dan akhirnya berhasil menyingkirkan, Cakar, Ahmen. Setelah menarik diri, tiba-tiba ia membuka mulutnya lebar-lebar. Berdengung. Ia mengeluarkan jaring besar tujuh warna, dan Ahmen tidak bisa mengelak tepat waktu, dan tertutup dalam sekejap. Tang Wan Er menarik nafas dalam-dalam, perlahan mengangkat pedang panjangnya, dan hendak bergerak ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apakah menyenangkan menindas saudaraku Long Chen? Suaranya tidak nyaring, tapi sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mencapai kedalaman jiwa manusia. Suara ini sangat dingin, seolah mampu menembus jiwa seseorang, dan membuat jiwa bergetar. Bos. Ketika mereka mendengar suara itu, orang-orang kuat dari legion darah naga bersorak keras, dan orang-orang menyadari bahwa dunia skala naga telah menghilang pada suatu saat. Panggilan. Sesosok muncul di atas kepala buaya darah huangkuan. Buaya darah huangkuan sedang melahap jaring sutra dan hendak menelan ahmen ke dalam perutnya. Debu naga. Ketika mereka melihat sosok Long Chen, murid Li Changgeng, Brahma Tiande, Minglong Tianfeng, Yue Changfeng, dan lainnya tiba-tiba menyusut. 5702. Pakaian hitam dan jubah hitam, rambut panjang dan syal, lunas besar yang ditopang si Iwe di bahunya, dan di pipinya yang tampan, ada niat membunuh yang dingin. Long Chen muncul. Saat itu, penonton terdiam. Dia berdiri di atas buaya darah huangkuan. Pada saat ini, buaya darah huangkuan yang menakutkan itu kaku dan tidak berani bergerak. Tubuhnya terus bergetar, seolah terjebak dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Berani mempermalukan adikku, aku, sangat marah. Wajah Long Chen muram, dan tulang naga si Iwe di tangannya perlahan bergerak ke bawah, mengarahkan ujung pisau ke kepala buaya darah huangkuan. Berdengung. Tiba-tiba, sosok Li Changgeng berkedip dan dia bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir. Berdengung. Long Chen mengulurkan tangan kirinya, Rune mengalir di tangan besar, karakter, Yu, yang besar muncul, dan dengan ledakan keras, Li Changgeng terpental oleh Rune tersebut. Pada saat ini, tubuh buaya darah huangkuan tiba-tiba bergetar. Ia ingin meronta, tetapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Kotoran. Tulang naga si Iwe di tangan Long Chen meledak dengan cahaya, dan bayangan pisau besar menembus kepala buaya darah huangkuan dalam sekejap. Tubuh buaya darah huangkuan tiba-tiba menegang dan mati seketika. Dengan matinya darah buaya di huangkuan, jaring sutra yang melilit tubuh Ahmen kehilangan dukungan energinya, dan segera dipatahkan oleh Ahmen. Ketika Ahmen melihat Long Chen, dia berteriak kegirangan dan berlari ke Long Chen, seperti anak kecil yang bersemangat. Saudaraku, kakak Long minta maaf karena tidak melindungimu dengan baik. Kamu harus mengambil camilan ini kembali dulu dan melihat Broter Long membalaskan dendammu. Menyerahkannya pada Ahmen. Aman memeluk buaya darah huangkuan dengan penuh semangat. Tahukah Anda, ini adalah makanan ringan, terlesat yang pernah dia makan seumur hidupnya. Energi buaya darah huangkuan luar biasa, dan itulah yang paling ia butuhkan. Panggilan. Bai Xiaole juga menggunakan kekuatan luar angkasa untuk membawa Ahmen kembali. Pada saat ini, Long Chen dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan tempat di luar Sarang Wanlong tidak mudah untuk terlibat dalam pusaran pertempuran yang menakutkan di sini. Long Chen, kamu benar-benar kuat, tetapi tidak mungkin mengalahkan begitu banyak dari kami, terutama kamu harus melindungi bawahanmu. Izinkan saya memberi Anda proposal, serahkan kristal darah kekaisaran di tangan Anda, saya dapat membantu Anda membunuh lawan ini, dan kemudian mundur dari pertempuran, bagaimana dengan itu? Wanita gemuk itu memicinkan mata ke arah Long Chen dan berkata. Ketika wanita gemuk itu berbicara, Long Chen membuka tangannya, dan kekuatan guntur terbang di udara, dan mayat tak berujung di tanah menghilang seketika. Ketika dia menyelesaikan ini, wanita gemuk itu selesai berbicara, dan ketika wanita gemuk itu mengatakan, lawan ini, dia melihat ke arah Yue Chang Feng yang tidak jauh darinya. Yue Chang Feng terkejut dan marah sekaligus, dan pistol pemakan jiwa di tangannya bersinar terang. Dia pernah melihat penindas sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat penindas seperti itu. Ketika Yue Chang Feng hendak menyerang wanita gemuk itu, Long Chen berkata, Orang ini hanyalah sampah di sini. Kehidupan dan kematiannya ada dalam pikiranku, jadi aku tidak bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Anda! Yue Chang Feng sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Anda harus tahu kalau dia juga orang kuat dengan 13 urat naga. Di kejauhan, seorang wanita yang mengenakan baju perang emas melihat Long Chen muncul, dan dia tidak bisa menahan tangis. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Kenapa dia begitu bodoh? Lu Qing Suang mengepalkan tangannya rat-rat. Kukunya menusup dalam-dalam ke telapak tangannya, hatinya penuh dengan penyesalan, ketidakberdayaan, dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya. Jika dia cukup kuat, jika dia cukup bijaksana, jika dia tidak memberikan baju besi kuning pucat kepada Yue Chang Feng saat itu, tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri, mungkin dialah yang maju ke 13 pembuluh darah naga, maka semua takdir akan ditulis ulang. Namun, di dunia ini, tidak banyak jika. Melihat mata Long Chen yang penuh dengan niat membunuh, dia sepertinya telah melihat akhirnya. Di pinggiran, di antara empat dewa besar, Jiang Yui dan Feng Fei melihat penampilan Long Chen, Jiang Yui berkata. Mungkin sebaiknya kita menembak sekarang saja, agar kita bisa mendapat bantuan lagi. Feng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat mudah untuk menambahkan bunga ke kue, tetapi sulit untuk mengirim arang di salju. Saya yakin legiun darah naga belum mencapai ujung gunung, jadi kita tidak perlu bergerak. Jika kita bertindak terlalu dini, niat kita akan terlalu jelas, dan Long Chen malah akan meremehkan kita. Ketika kita bergaul dengan Long Chen, kita hanya bisa menukar ketulusan kita dengan ketulusan kita, dan kita tidak bisa salah. Petik 2. Long Tian Rui, yang juga berada di Kam Protos, diam-diam menyaksikan kegembiraan itu. Saat Long Chen muncul, matanya yang indah bersinar, penuh harapan. Dia selalu memiliki kepercayaan buta pada Long Chen. Di antara empat klan dewa utama, hanya Long Zai Ye yang berpartisipasi dalam pertempuran ini, tapi dia hanya bisa mewakili dirinya sendiri, bukan seluruh keluarga Long. Lagipula, Long Chen juga anggota keluarga Long. Meski Long Zai Ye juga memiliki banyak pengikut, mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa bersikap membabibuta dalam perselisihan internal seperti ini? Selain itu, Long Zai Ye dan Long Chen adalah keluhan pribadi, dan tidak nyaman bagi orang lain untuk berpartisipasi, jadi pengikut Long Zai Ye sangat senang menjadi penonton. Meskipun Long Chen kembali, dia tidak tahu metode rahasia apa yang dia gunakan untuk membunuh buaya darah wangkuan yang menakutkan itu, tapi lawannya terlalu kuat. Saya kira kedua belah pihak pada akhirnya akan menderita dan berpisah. Jiang Yui menganalisis Dayau. Melihat ekspresi Feng Fei yang tidak dapat disangkal, Jiang Yui berkata, Mengapa, Anda tidak setuju dengan analisis saya? Bagaimana kamu menganalisisnya? Feng Fei bertanya. Segera setelah Long Chen bergerak, dia membunuh buaya darah wangkuan milik Li Changgeng, yang menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa kombinasi buaya darah Li Changgeng dan wangkuan sangat menakutkan gelombang Soversee.com gelombang adalah ancaman terbesar baginya. Ini juga menunjukkan secara terselubung bahwa Long Chen tidak sepenuhnya yakin. Lihat, lawannya termasuk Brahma Tiande, Li Changgeng, Minglong Tianfeng, Long Zai Ye, Fatih Fatih, dan Yue Changfeng itu. Teman baik, enam monster super, meskipun Dragon Blood Legion tampaknya memiliki kekuatan untuk bertarung, namun enam monster super ini masih memiliki ratusan juta pengikut. Selain hal-hal lain, meski begitu banyak orang kuat telah dibantai oleh klan Siren, masih ada puluhan juta elit. Jika mereka berkerumun, Long Chen pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi menurut saya pada akhirnya semua orang tidak mau menanggung kerugian sebanyak itu, dan akhirnya berpisah. Apakah ada masalah? Hei, hei, tatapan matamu itu apa? Petik 2. Ketika dia melihat Feng Fei memutar matanya, Jiang Yue sedikit tidak puas. Feng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, kamu adalah saudara perempuanku sendiri, bakatmu ada di bidang kultifasi, jadi jangan sia-siakan otakmu untuk menebak hal seperti itu, tebakanmu tidak benar sama sekali. Mengapa? Jiang Yue sedikit tidak yakin. Feng Fei berkata dengan wajah serius, Long Chen tidak pernah menjadi orang yang mempertimbangkan kepentingan. Adikku dipermalukan dan kecantikanku terluka. Jika dia bisa membiarkan orang-orang di depanku ini pergi, namaku, Feng Fei, akan ditulis terbalik mulai sekarang. Benar-benar, Jiang Yue tidak dapat mempercayainya. Lihat, Long Chen sudah pindah. Feng Fei buru-buru berkata. Pada saat ini, Long Chen, yang dikelilingi oleh semua musuh, perlahan-lahan merentangkan tangan kirinya, ibu jari dan jari tengahnya terpisah, dan kemudian dua bola api muncul di jari tengahnya. Saat kedua api itu muncul, panas trik langsung menutupi seluruh medan perang. Itu. Ketika dia melihat dua api di tangan Long Chen, Jiang Yue mau tidak mau menutupi bibir ceri dengan tangan dioknya. 5703 Nyala apinya sangat kecil sehingga terlihat seperti lilin, namun nafasnya mengubah warna seluruh dunia. Dua api kecil terletak di jari tengah dan ibu jari Long Chen. Dengan kemunculan mereka, dunia menjadi berkelap-kelip, siang dan malam terus berubah, seolah ruang dan waktu terbalik. Apinya adalah. Jiang Yue tidak bisa mempercayai matanya, Feng Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia melihat dua api. Dua kelompok api muncul, dan semua fenomena terjadi secara bergantian. Di jalan surga yang kabur, orang-orang seakan melihat pemandangan matahari dan bulan bersinar bersama, dan semua orang merasa takjub. Namun, meski tekanan dari kedua api ini sangat mencengangkan, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama tidak terlalu ketakutan. Mereka hanya perlahan-lahan mendekati pemimpinnya masing-masing. Orang-orang mengepung, tapi tidak ada ombak. Langkah baru bos. Bai Xiao Le melihat dua api di jari Long Chen, matanya penuh kegembiraan. Para prajurit darah naga memanfaatkan istirahat singkat ini dan mulai pulih dengan cepat, dan wajah mereka juga penuh antisipasi. Brahma berkata, Long Chen, jangan berpura-pura menjadi misterius, itu hanya api yin dan api matahari. Kekuatan nyala api ini tidak cukup bagi kita. Jika Anda berakal sehat, serahkan kristal darah cara kaisar, dan saya dapat melindungi Anda dari kematian. Bagaimana kalau membatalkan keluhan sebelumnya? Petik 2 Long Chen perlahan menoleh untuk melihat Fantiande, dan melihat pusat kekuatan ras manusia yang tak ada habisnya di belakangnya, dengan ekspresi mengejek di sudut mulutnya. Saya masih belum bisa memahaminya. Sebagai umat manusia, mengapa ingin saling membunuh? Sebagai umat manusia, demi keuntungan, bisa bergabung dengan musuh. Benarkah di dunia ini tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Petik 2 Suara Long Chen dingin, dan sangat keras di telinga umat manusia yang kuat, karena ada banyak kekuatan lain di tengah medan perang. Ada iblis, darah, roh jahat, dan monster di antara mereka, tetapi ketika mereka mengepung legion darah naga, mereka tidak saling mengganggu, yang setara dengan membentuk sekutu sementara. Ras-ras ini telah membantai umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan umat manusia sebenarnya berperang berdampingan dengan mereka. Hal yang paling dibenci adalah orang yang bertarung berdampingan dan ingin membunuh ternyata adalah klannya sendiri, sungguh ironi. Omong kosong saja, Tiande adalah penguasa umat manusia, harapan masa depan, hanya dia yang bisa memimpin umat manusia menuju kejayaan. Kristal darah imperial Dao ada di tangan Anda, dan itu juga merupakan permata tersembunyi, jadi segera serahkan harta karun itu, jika tidak, baik Anda maupun bawahan Anda tidak akan dapat meninggalkan alam mendalam vena surgawi hidup-hidup. Di belakang Brahma Deo, seorang pria berpakaian bagus berteriak keras, dia bukan dari Brahma Pilfali, saya tidak tahu dari sekte mana dia. Di belakang Brahma, ada banyak manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan ada puluhan ribu sekte hanya dengan melihat pakaiannya. Jelas sekali, sekte-sekte ini direkrut oleh Brahma baik dengan paksaan maupun iming-iming. Mereka menantikan Brahma, dan mereka tidak lagi memiliki benar dan salah di dalam hati mereka. Apapun yang Brahma ingin mereka lakukan, mereka akan berusaha keras melakukannya terlebih dahulu. Mengepung legiun darah naga sebelumnya, mereka melakukan banyak upaya, tetapi meskipun ada korban yang tak terhitung jumlahnya, barisannya masih berada di puncaknya. Kamu benar-benar tahu cara membantu anjing memakan kotoran. Long Chen cemberut. Anda. Pria itu sangat marah, dia adalah pria kuat dengan sembilan pembuluh darah dalam satu, tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani berdiri. Jangan katakan bahwa Anda tidak memiliki keberanian untuk menantang Long Chen, bahkan ketika Anda berbicara, Anda berdiri di belakang Fan Tiande dengan hati-hati, karena takut serangan mendadak Long Chen akan membunuhnya. Brahma telah kehilangan kesabarannya, dan berkata dengan dingin, Long Chen, berhentilah berbicara omong kosong, kamu tidak punya pilihan, kamu tahu cara Brahma pilfaliku, jika kamu menyinggung perasaanku, tidak hanya kamu yang akan mati, tetapi semua orang yang memiliki apapun hubungannya denganmu akan mati. Mereka yang terlibat akan mati, dan mereka akan mati dengan mengenaskan. Long Chen tersenyum, kamu sangat bodoh sampai kamu akan mati. Saya tidak bisa memikirkannya, bagaimana Brahma bisa mengenalimu sebagai putranya. Berdengung. Tiba-tiba, dua api di tangan Long Chen berubah, dan sosok yang lebih kecil dari biji wijen muncul satu per satu. Mereka adalah burung gagak emas kecil dan kelinci giok. Ketika kura-kura emas bergabung ke dalam api matahari, dan kelinci giok bergabung ke dalam api lunar yin, matahari dan bulan muncul secara bersamaan di sembilan langit di atas kepala semua orang. Cahaya saling terkait, sinar matahari, dan cahaya bulan menyatu, di dunia di mana hitam dan putih terbalik, hukum 10 ribu cara menjadi kacau. Di ruang Long Chen yang kacau, burung gagak emas keluar dari cangkangnya satu demi satu. Setelah mengumpulkan energi yang cukup, mereka akhirnya menyelesaikan nirwana saat ini. Dan kelinci giok juga tumbuh pesat di bawah nutrisi pohon tayin, meskipun kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan gagak emas. Namun jumlahnya sangat mencengangkan, hampir tidak ada habisnya. Saat semuanya dituangkan ke dalam apinya masing-masing, kedua api kecil itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dunia. Yin dan matahari, siapa yang lemah dan siapa yang kuat? Yin yang menyendiri tidak tumbuh, dan matahari yang menyendiri tidak tumbuh. Petik 2 Long Chen mengerang keras, mengikuti suaranya, Rune yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam dua api dari lengan Long Chen, dan kedua api itu berputar dengan cepat, membentuk dua pusaran api, satu positif dan yang lainnya negatif. Dua kelompok pusaran api, seperti dua kelompok alam semesta kecil, jari tengah dan ibu jari Long Chen tertutup, kedua kelompok pusaran api itu tumpang tindi, pada saat itu, suhu tinggi yang terik menghilang seketika, fluktuasi hebat antara langit dan bumi menghilang. Dan seluruh dunia ya, hanya keheningan. Yin dan yang sama-sama bermanfaat, dan semua dharma kembali. Patah. Saat Long Chen membaca dua kalimat terakhir, kedua jari itu berpisah gelombang dan membentak. Pada saat suara jentikan jari keluar, dengan telapak tangan Long Chen sebagai intinya, diagram Taiji transparan muncul. Mata ikan yindan yang pada diagram Taiji masing-masing adalah kekuatan yin dan kekuatan matahari. Ledakan. Diagram Taiji menyebar dengan cepat, dan api yindan yang menyatu, saling tolak menolak dan menyatu satu sama lain pada saat yang bersamaan. Ketika ia melepaskan diri dari belenggu Long Chen, kekuatan kekerasan langsung menjadi tidak seimbang, seperti alam semesta runtuh, dan kekuatan kekerasan menyapu langit dalam sekejap. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, Long Chen tidak memanggil penglihatan, tidak memanggil pembuluh darah naga, siapa yang mengira bahwa Long Chen sangat berbahaya, diam-diam menahan gerakan mematikan seperti itu. Sudah terlambat bagi semua orang untuk bereaksi, Brahma Tiande, Minglong Tian Feng, Wanita Gemuk, Yue Chang Feng dan lainnya hanya punya waktu untuk mengaktifkan cahaya ilahi pelindung tubuh untuk melindungi diri mereka sendiri. Ledakan. Api matahari dan api yin berkobar, menelan ruang jutaan mil dalam sekejap, menutupi semua orang di Medan Perang Inti. Namun, pukulan ini memiliki batasan yang tepat. Orang-orang kuat yang menyaksikan kegembiraan di luar hanya berjarak beberapa mil dari api. Mereka merasakan panas terik, namun tidak terluka sama sekali. Jiang Yue, Feng Fei dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika jangkauan pukulan ini lebih luas, keempat ras dewa utama akan tertelan di dalamnya. Kulit kepala semua penonton mati rasa. Pada saat itu, mereka tampak melihat kerabat mereka yang telah meninggal, melambai kepada mereka. Panggilan. Kekuatan api yang mengamuk meledak dalam sekejap, dan menghilang dalam sekejap. Itu datang dan pergi dengan cepat, dan tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Selusin angka. Dengan pukulan ini, bahkan para prajurit darah naga membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. 5704. Dengan jentikan jari, ratusan juta orang kuat dimusnahkan. Ini semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat elit yang berpartisipasi dalam pengepungan legiun darah naga. Yang terlemah telah memadatkan keberadaan tujuh pembuluh darah naga kelahiran, jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang. Di antara ratusan juta pembangkit tenaga listrik, Jiumai Tian Sheng menyumbang kurang dari setengahnya, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik Jiumai He tingkat pertama yang menakutkan, yang semuanya pada akhirnya terbunuh. Satu demi satu, dalam sekejap, begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan menghilang, bahkan Jiang Yue, Feng Fei dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat mempercayai mata mereka, berpikir bahwa ini adalah ilusi, penutup mata, atau teknik psikedelik. Tapi ratusan juta orang kuat menghilang, tapi ada beberapa orang kuat lagi dengan 13 urat naga terkondensasi di belakang mereka. Ternyata orang-orang kuat tersebut selama ini bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak muncul. Sekarang semua orang telah dimusnahkan, mereka tidak menyembunyikan apapun, mereka dipaksa keluar oleh Long Chen, bersama dengan Brahma, Li Changgeng dan enam orang lainnya, total ada 13 orang yang sangat kuat di lapangan. Trik ini tidak bisa dipahami dalam sekejap, seharusnya kamu sudah mengetahuinya sejak lama, kenapa tidak digunakan. Pada saat ini, suara kaisar naga kekacauan terdengar di benak Long Chen. Bahkan ia terkejut dengan pukulan Long Chen. Ketika dua kekuatan berlawanan digabungkan dan kemudian diledakan, dampak mengerikannya sungguh luar biasa. Penggabungan semacam ini sungguh aneh. Jika ingin berhasil, ia harus melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Long Chen belum pernah melihat gerakan apapun, sehingga menimbulkan keraguan. Beraninya aku melakukannya, orang itu telah menatapku. Saya bergerak, dia mempelajari suatu gerakan, tetapi saya tidak dapat mempelajari satupun gerakannya. Dia terlalu bodoh, menjawab, apakah kamu yakin dia tidak memata-mataimu sekarang? Kata kaisar naga kekacauan. Ketika saya memahami 3000 rune asli, hal pertama yang saya pikirkan adalah teknik fusi pupil, dan mengintip ke arahnya dengan mata api penyucian, tetapi saya berhasil. Namun saya menemukan bahwa terkadang dia tidak ada di rumahnya. Saat dia tidak di rumah, dia tidak bisa memata-matai saya, dan tentu saja saya tidak bisa melihatnya. Saya menggunakannya kali ini karena saya melihatnya di rumah, jadi saya melakukan penerapan sebelumnya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar berbahaya. Kaisar naga kekacauan tersenyum kecut. Saya berbahaya. Orang itu tidak jauh lebih baik. Menghadapi lawan yang begitu kuat seperti Zhu Yin, mengapa dia tidak secara bertahap menekan lawannya sedikit demi sedikit, tetapi mengambil titik lemah dan membunuh Zhu Yin secara langsung? Tidak perlu khawatir jika Anda, Kian Kunding dan Si Wei menghafal triknya, dan akhirnya menjelaskannya kepada saya, jangan sampai saya mencurinya. Orang ini sengaja mencoba menekanku, aku tidak bisa terus menjadi bodoh, jangan sampai aku ditekan olehnya secara tidak sengaja, aku benar-benar kacau. Saya telah melihatnya secara diam-diam dengan mata api penyucian. Setelah terkena kutukan darah lilin Yin, orang ini telah meninggalkan rumah. Dia mungkin pergi mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Dia tidak bisa melihat trik apapun yang saya gunakan sekarang. Tiba, Long Chen terkekeh. Uff. Hanya butuh sekejap mata untuk berkomunikasi dengan kaisar naga kekacauan dengan pikiran ilahi. Suara muntah darah membawa Long Chen kembali ke dunia nyata. Mencari reputasinya, dia melihat Yue Changfeng yang sangat malu. Pada saat ini, Yue Changfeng berlumuran darah, dan armor tempur kuning pucat tidak lagi bersinar terang, dan menjadi redup. Banyak bagian tubuhnya yang hangus, bahkan rambutnya hangus. Jelas sekali, kekuatan pukulan ini, armor kuning pucat tidak bisa lagi menahannya, menyebabkan dia terluka. Sebelumnya, dia bertarung sengit dengan Li Qi dan Song Ming Yuan, yang menghabiskan banyak kekuatan, dan kapak perang Li Qi menebasnya beberapa kali, tetapi diblokir oleh baju besi kuning pucat. Jika dia tidak dilindungi oleh baju perang berwarna kuning pucat, bahkan jika dia adalah seorang sage surgawi dengan 13 meridian, dia masih akan disiksa sampai mati oleh mereka berdua. Sekarang armor perang Changhuang telah mencapai batasnya, Fan Tiande, Li Changgeng, dan lainnya semuanya aman dan sehat. Jelas sekali, kekuatan mereka jauh melebihi Yue Changfeng. Pukulan Long Chen, meskipun menakutkan, cakupannya terlalu besar dan kekuatannya tersebar, tidak cukup untuk menyebabkan cedera fatal pada orang kuat di level ini. Panggilan. Tiba-tiba, Long Chen bergerak. Yue Changfeng, yang baru saja muntah darah, terkejut. Yang tidak disangka semua orang adalah pukulan Yue Changfeng langsung menembus dada Long Chen, tapi tangan besar Long Chen juga mencengkram tenggorokan Yue Changfeng. Tapi ketika semua orang memperhatikan dengan seksama, tombak panjang Yue Changfeng menembus tubuh Long Chen bukannya menusuknya, seolah-olah semua yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Patah. Tangan besar Long Chen mencengkram tenggorokan Yue Changfeng. Tubuh Yue Changfeng bergetar, dan dia tidak bisa segera bergerak. Dia dicubit oleh Long Chen di tangannya seperti ayam. Long Chen memandang Yue Changfeng dengan wajah muram, kamu sangat bodoh sehingga kamu benar-benar bodoh. Jika Anda tidak mendapatkan bantuan saya, Anda tidak akan mendapatkannya sama sekali. Tanpa baju perang berwarna kuning pucat, Anda tidak dapat memadatkan 13 energi naga dari urat langit. Setelah kamu menjadi lebih kuat, kamu akan memimpin dalam menangani saudaraku. Saya, Long Chen, telah melihat banyak orang, tetapi saya belum melihat banyak hewan seperti Anda yang membalas kebaikan dan balas dendam. Petik 2 Yue Changfeng tampak ketakutan saat ini, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan di masa lalu. Dia ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak lagi terkendali. Memalingkan kepalanya untuk melihat Van Tiande dan yang lainnya, dia merasa bahwa Van Tiande dan yang lainnya harus datang untuk menyelamatkannya, lagi pula, jika dia mati, semua orang akan kehilangan satu kekuatan tempur. Namun yang membuatnya putus asa adalah tidak satupun dari orang-orang ini yang menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, mereka hanya menonton dengan tenang dengan wajah acuh-ta'acuh. Debu naga Terdengar tangisan sedih dari seorang wanita di kejauhan. Itu adalah Lu King Suang. Dia ingin menjadi perantara, tetapi dia tidak bisa membuka mulut sama sekali. Tidak ada gunanya, jika dia hanya berurusan denganku, masih ada ruang untuk bermanuver, tapi selama dia menyerang saudara-saudaraku, tidak ada gunanya bahkan jika Kaisar Surga datang untuk menengahi. Long Chen berkata dengan dingin. Gelombang puff. Dengan keras, kepala Yue Chang Feng hancur dan dibunuh oleh Long Chen. Yue Chang Feng benar-benar terlalu bodoh. Di antara banyak orang suci surgawi berurat 13, dia adalah yang terlemah. Yang lain menganggapnya sebagai badut, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sekarang dia tidak hanya terbunuh di tempat, tetapi puluhan juta ksatria lapis baja emas juga terlibat dalam kematian tersebut. Bisa dikatakan kematiannya sepenuhnya karena kesalahannya sendiri. Panggilan. Dengan lambayan tangan Long Chen, tombak panjang dan armor tempurnya yang redup berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Lu Qing Suang, yang ditangkap oleh Lu Qing Suang. Tidak peduli apa, aku telah bertarung berdampingan sebelumnya, dan aku akan mengembalikan barang-barang itu padamu. Adapun kelangsungan hidup Seng Ming Senzong, itu ada di tangan Anda, kata Long Chen. Makna Long Chen sangat sederhana. Jika Anda memberikan sesuatu kepada Anda, dia tidak menyukainya. Adapun hidup dan mati Seng Ming Senzong, terserah Lu Qing Suang. Long Chen membunuh begitu banyak satria lapis baja emas, Seng Ming Senzong pasti tidak akan melepaskannya. Jika mereka berani berurusan dengan Long Chen, Long Chen akan berani membiarkan Seng Ming Senzong disingkirkan dari dunia ini. Tetapi jika Lu Qing Suang memperoleh dua harta karun ini dan menjadi pemimpin baru, maka nasib Seng Ming Senzong ada di tangannya. Lu Qing Suang memeluk baju besi dan tombak perang berwarna kuning pucat, memikirkan begitu banyak orang yang sekarat, tidak bisa menahan tangis, dan meninggalkan tempat menyedihkan ini bersama puluhan ribu ksatria lapis baja emas. Ayah. Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah, dan Li Chang Geng keluar dan berkata dengan tenang. Teknik memisahkan angka-angka ini sungguh luar biasa, tapi tetap tidak bisa mengubah akhir kejam dari kekalahanmu. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya juga berpencar, mengelilingi Long Chen pada intinya, melahap dunia dengan aura pembunuh yang ganas. 5705 Long Chen membunuh semua anggota klan mereka dengan satu pukulan. Bagi Long Chen, mereka sangat membencinya. Terlepas dari apakah itu untuk kristal darah kaisar, mereka akan membunuh Long Chen. Jika tidak, meski dengan status mereka, mereka tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada anggota klan setelah kembali. 12 orang kuat yang menakutkan mengepung Long Chen, dan mengarahkan tentara ilahi mereka ke Long Chen, niat membunuh mereka membuat dunia terdiam. Long Chen, yang dikelilingi, masih memiliki wajah tenang, matanya acuh-ta'acuh, dan tidak ada sedikitpun rasa gugup. Sepertinya dia sedang mengobrol dengan sekelompok orang, bukannya berduel. Tidak bisa mengubah akhir cerita. Anda mengambil sebagian besar darah buaya darah wangkuan, yang membuatnya mudah dibunuh. Menghadapi cibiran Li Changgeng, Long Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Long Chen tahu bahwa buaya darah wangkuan sangat menakutkan. Untuk membunuhnya dengan satu pukulan, dia berteleportasi ke atas kepalanya, memusatkan kekuatan darah naga di seluruh tubuhnya di bawah kakinya untuk menekan darahnya. Namun, apa yang Long Chen tidak harapkan adalah bahwa buaya darah wangkuan tidak memiliki energi dan darah, dan tidak mampu melawan di bawah tekanannya. Setelah penyelidikan berulang kali, Long Chen akhirnya menyadari bahwa buaya darah wangkuan telah kehilangan sebagian besar darahnya, dan pasti telah dibawa pergi oleh Li Changgeng. Ia menggunakan kekuatan buaya darah wangkuan untuk memperbaiki dirinya. Itu hanya hewan peliharaan gunung, ia mati ketika mati, itulah takdirnya, dan itulah akhir yang seharusnya. Dan kamu, mungkin lebih menyedihkan dari itu, kamu membunuh begitu banyak orang, aku khawatir kamu bahkan tidak dapat meninggalkan seluruh tubuhmu, selain itu, kamu masih memiliki begitu banyak saudara. Li Changgeng tersenyum tipis. Dia tidak memiliki kulit, dan daging serta darah di wajahnya mempengaruhi senyuman yang tersungging, yang terlihat sangat menakutkan. Berdengung. Saat suara Li Changgeng turun, sosok di antara orang-orang kuat yang mengelilingi Long Chen tiba-tiba berubah menjadi awan kabut hitam dan menghilang seketika. Menggunakan avatar untuk membuatku bingung. Sepertinya tidak masuk akal, sosok itu menghilang, dan Long Chen tidak terkejut, tetapi menunjukkan sentuhan sarkasme. Berdengung. Pada saat ini, sosok itu telah muncul di langit di atas Dragon Blood Legion. Itu adalah iblis yang kuat, dengan enam lengan dan enam telapak tangan, dan enam kelompok lampu ajaib muncul, seterang enam matahari. Bangkit. Long Chen, kamu hancurkan klan iblisku, aku akan membunuh bawahanmu, sehingga kamu bisa merasakan perasaan itu. Iblis yang kuat itu meraung, dan tiga belas urat naga di sekujur tubuhnya langsung meleleh dan mengalir ke dalam enam lampu ajaib. Tindakannya sepertinya memiliki efek yang sama dengan pukulan Long Chen. Kirimkanlah, orang sudah merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Tebasan salib darah naga. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangannya, Guoran mengeluarkan raungan, dan seluruh prajurit darah naga bersinar, dan pembuluh darah naga yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Guoran seperti air pasang. Kotoran. Orang kuat iblis itu masih mengumpulkan kekuatan untuk serangannya yang menakutkan, tetapi tebasan salib darah naga telah mengenainya, dan dengan keras, orang kuat iblis itu berubah menjadi ketiadaan. Boom-boom-boom. Enam ledakan berturut-turut, enam lampu ajaib yang dia kental meledak seperti kembang api, dan cahaya ilahi menyelimuti seluruh medan perang. Jejak. Masih meniru triku. Terangan mengumpulkan energi di depan orang lain. Namun, saya harus mengatakan bahwa kembang apinya dinyalakan dengan baik. Long Chen berkata di akhir dengan raut wajahnya. Benar-benar asli. Seorang petapa surgawi yang kuat dengan 13 meridian tidak terluka oleh ledakan api ilahi yin dan yang Long Chen, yang menunjukkan betapa menakutkan kekuatannya, tetapi keberadaan yang begitu menakutkan dibunuh oleh legiun darah naga dengan satu pukulan. Idiot, kamu bahkan tidak memiliki perlengkapan perang, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apakah kamu pikir kamu adalah Brahma? Guoran berteriak dengan arogan. Namun wajah Fantiande terasa panas saat mendengar kalimat ini. Serangan Guoran merupakan pukulan yang pasti. Trik penyembunyian ras iblis bisa menipu banyak orang, tapi mereka tidak bisa menipu Long Chen. Namun, Long Chen tidak mengingatkan Guoran dan yang lainnya. Karena Long Chen tahu bahwa Bai Xiaole, yang memiliki pupil tiga warna, dapat melihat semuanya, jadi dia menceritakan semuanya kepada Guoran, dan para prajurit darah naga sudah siap untuk pergi. Kali ini, Guoran langsung menggunakan setengah dari kekuatan prajurit darah naga. Menurut gagasan Guoran, bahkan jika orang kuat iblis itu memiliki pelindung tubuh, tetapi dia tidak dapat menahan pukulan seperti itu, tekniknya meledak, itu juga akan membunuhnya. Namun, setelah satu pukulan, Guoran menyadari bahwa pria ini telanjang dan tidak mengenakan apapun. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan mengeluarkan begitu banyak kekuatan, dan itu terlalu boros. Saudara-saudara, masuklah ke sarang Wanlong, cari posisi yang nyaman, dan saksikan penampilan bos. Setelah pukulan Guoran, dia melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi dari sarang Wanlong menjadi gelisah, dan semua orang memasuki sarang Wanlong. Saudara Guoran, kamu tidak sengaja menunggu seseorang menyerangmu. Bai Xiaole tiba-tiba bertanya ketika dia melihat ini. Hei, bagaimana menurutmu? Guoran tersenyum sinis. Saat itulah semua orang menyadari bahwa Guoran sedang memancing di sini, menunggu seseorang menyerang legion darah naga, dan kemudian memberikan pukulan fatal kepada lawannya secara tiba-tiba. Pisaunya patah. Jika saya tidak membunuh lawan yang baik, bagaimana reputasi saya? Guoran berkata sedikit kesal. Berdengung. Prajurit darah naga, prajurit naga tersembunyi, ahli ras naga, murid pavilion Feng Shenhai, dan ahli dari aliansi utara-selatan semuanya dibawa ke sarang 10 ribu naga. Ketika semua orang memasuki sarang Wanlong, ukuran sarang Wanlong terus menyusut, dan akhirnya menyusut menjadi hanya seribu mil. Sarang 10 ribu naga yang mengecil dikelilingi oleh rune naga raksasa yang tak ada habisnya, membungkus sarang 10 ribu naga dengan kuat. Guoran secara langsung meningkatkan pertahanan sarang 10 ribu naga hingga ekstrim. Di satu sisi, dalam keadaan ini, Wanlongnes tidak takut akan serangan diam-diam, dan kedua, menyaksikan pertarungan dari jarak dekat, tidak takut dengan dampak yang mengerikan, apalagi terluka secara tidak sengaja. Dengan cara ini, Longchen tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan, dan dia bisa melepaskan pertempuran. Yang paling penting adalah dalam keadaan pertahanan mutlak, para pejuang darah naga akan mendapatkan pemulihan tercepat. Meski konsumsinya mencengangkan, namun uangnya dibelanjakan dengan bijak, tidak perlu terlalu tertekan. Saat ini, Guoran dan yang lainnya melewati sarang Wanlong dan melihat situasi di luar. Mereka semua sangat bersemangat. Berikutnya adalah tahapan bos. Ketika Longchen keluar dari dunia skala naga, mereka memiliki 13 ahli top, binatang buas yang menakutkan, dan bawahan yang tak ada habisnya. Sekarang, buaya darah wangkuan telah menjadi camilan ahmen, dan saya tidak tahu apakah sudah dimakan. Di antara orang kuat, hanya tersisa sebelas. Longchen, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan saranku? Saat itu, wanita gemuk itu berbicara. Gelombang bahkan saat ini, wanita gemuk itu tetap tenang, nadanya tidak berubah sama sekali, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Kalau itu usulan orang lain, saya mungkin masih mempertimbangkannya, tapi bagaimana dengan usulan Anda? Saya tidak akan mempertimbangkannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Mengapa? Mata wanita gemuk itu menyipit. Awalnya kecil, tapi sekarang hampir tidak terlihat. Karena tiba-tiba, wajah tenang Longchen menjadi garang, alis pedangnya berdiri tegak, pembuluh darah didahinya pecah, dan aumannya seperti badai petir. Kamu menyakiti wanita yang kucintai. Ledakan. Mengikuti raungan marah Longchen, energi darah yang sangat besar melonjak ke langit, menembus langit, dan suara nyanyian naga bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Badan pertarungan Zilong, buka. 5706. Saat Longchen berhenti minum, orang-orang tampak melihat lingkaran matahari ungu, menembus langit dengan cahaya ilahi. Ledakan. Gelombang ungu yang dahsyat menyapu langit dan bumi. Saat itu, langit retak dan bumi tenggelam. Fan Tiande, Li Changgeng dan yang lainnya terus-menerus didorong oleh gelombang yang menakutkan, tidak mampu menstabilkan sosok mereka sama sekali. Bumi terbelah lagi. Seseorang berseru bahwa Longchen berbaju putih telah membelah bumi menjadi dua dengan pisau, tetapi setelah alam mendalam Tianmei memperbaiki dirinya sendiri, ia kembali ke tampilan aslinya. Sekarang, memikirkan nafas Longchen yang menakutkan, sepertinya luka lama telah kambuh dan mulai robek lagi. Ledakan. Ombak besar bergulung, suara dewa bergemuruh, dan kekuatan dewa darah naga memenuhi seluruh dunia, menutupi kubah surgawi yang abadi. Di depan nafas ini, semua orang tidak berarti apa-apa seperti semut. Saat ini sembilan meridian disatukan menjadi satu, apa itu tiga belas meridian naga, tidak cukup untuk dilihat, hanya kualifikasi untuk sujud di tanah dan melihat ke atas. Aura Longchen masih melonjak dengan liar, dan niat membunuhnya meningkat seperti gunung berapi. Saat ini, dia seperti dewa iblis di neraka yang sedang marah, dan auranya disertai dengan keinginan untuk menghancurkan yang tak ada habisnya. Debu naga. Ketika Tang Waner melihat penampilan marah Longchen, hidung Tang Waner menjadi masam. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Longchen menjaganya sebagai nyawanya. Perasaan Longchen terhadapnya tidak pernah berubah. Saat ini, Tang Waner menghangatkan tangannya. Bai Shishilah yang meraih tangannya. Tampaknya hidup dan mati menjadi tidak penting. Apakah dia gila? Di perkemahan para dewa di kejauhan, Jiang Yue membuka pembuluh darah naga dan menghadapi badai, wajahnya meledak kesakitan, seperti tertusup pisau, hal yang paling menakutkan adalah niat membunuh yang terkandung dalam nafas ini membuatnya jiwa gemetar. Perasaan keinginan akan segera runtuh. Longchen seperti ini. Saat wanita tercintanya terluka, dia akan menjadi gila. Feng Fei berjuang melawan badai. Itu hanya luka kulit kecil. Jiang Yue berteriak. Di mata Longchen, orang kepercayaan dan saudara laki-lakinya yang berdarah panas lebih penting daripada nyawanya. Jika seseorang menyakiti mereka, dia akan membuat pihak lain membayar harga yang menyakitkan. Feng Fei sedikit kehabisan nafas. Dengan nada rendah, nafas ini telah membuatnya sangat tidak nyaman. Pembangkit tenaga protos lainnya telah mundur jauh, dan mereka tidak dapat menahan dampak yang mengerikan ini. Sialan, jika ada pria seperti itu yang menyayangiku, aku akan mati demi dia, kata Jiang Yue dengan gigi terkatuk. Ledakan. Tetapi pada saat ini, gelombang udara yang lebih dahsyat melanda, dan hukum langit dan bumi sepertinya hancur pada saat ini, dan Jiang Yue serta Feng Fei meledak pada saat yang bersamaan. Setelah gelombang besar mengamuk, dunia secara bertahap kembali ke tampilan aslinya, dan penglihatan orang-orang pulih. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka lagi, mereka semua memasang ekspresi tidak percaya. Bumi terkoyak seluruhnya, kerak bumi berubah bentuk seluruhnya, dan lahar memancar keluar dari celah-celah tersebut, seolah-olah darah mengalir, dan vitalitas antara langit dan bumi dengan cepat menghilang. Melihat dunia yang tak bernyawa, manusia seakan-akan dibawa ke neraka, merasa hidupnya perlahan layu, perasaan putus asa. Kekuatan alam mendalam Tian Mei memudar, dunia ini akan runtuh. Seseorang berteriak ngeri. Ini belum waktunya untuk berteleportasi, apakah kita akan hancur bersama dunia ini? Suara seseorang bergetar. Wajah para pembangkit tenaga listrik di pinggiran penuh dengan ketakutan. Mungkinkah mereka akan mati di sini? Apa yang Anda takutkan? Longchen dan yang lainnya juga ada di sini. Apakah Anda menyesal mati bersama pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Seseorang mencibir. Itu benar, ada baiknya mati untuk bisa menikmati pertarungan yang menakjubkan dan abadi sebelum mati. Melihat pusat medan perang, orang-orang kuat itu masih mengelilingi Longchen, dan pertempuran masih berlangsung, beberapa orang fanatik menganggap enteng hidup dan mati. Bos. Sorak-sorai yang menggemparkan terjadi di sarang Wanlong, dan mata semua orang penuh dengan fanatisme dan pemujaan. Mereka benar-benar kagum dengan Longchen di depan mereka. Pada saat ini, seluruh tubuh Longchen terbungkus dalam cahaya ilahi ungu. Berbeda dengan tubuh pertarungan darah naga sebelumnya, Longchen tidak memiliki baju besi naga di tubuhnya. Sambil berkibar, sisik naga ungu terlihat samar-samar muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Di belakang Longchen, 13 naga ungu membentuk pola manik-manik naga yang melengkung. 13 naga ungu, dengan kepala di dalam dan ekor menghadap keluar, mengelilingi manik ungu. Manik itu seperti matahari ungu, cahayanya tidak terik, tapi sangat lembut, samar-samar Anda bisa melihat gelombang ungu naik di dalamnya, sepertinya itu adalah sebuah dunia. Di bawah berkah kecemerlangan ilahi ungu, aura Longchen begitu mulia dan suci, dan rambut panjang yang berkibar di pakaian ungu membuatnya tampak seperti seorang kaisar di dunia, dan dia sangat dihormati. Ya Tuhan, ini mengerikan. Di kam protos, melihat Longchen dalam keadaan ini, Jiang Yue mau tidak mau menutupi bibir cerinya dan berkata, pantas saja Feng Fei jatuh cinta pada pria ini, dan dia pernah memperingatkannya untuk menjalin hubungan baik dengan Longchen, tapi jangan terlalu dekat, sekarang dia akhirnya mengerti kenapa Feng Fei mengatakan ini. Orang gila yang melindungi istri, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, terlihat lebih tampan dan luar biasa di bawah berkah cahaya ilahi ungu yang mulia, siapa yang tahan dengan ini. Seluruh tubuh Longchen diselimuti cahaya ilahi ungu, tapi tatapannya sedingin es. Dia tahu semua tentang pertempuran berdarah di luar. Saat Tang Waner dan Ahmen terluka, dia terus menahan amarahnya. Sekarang, dia akhirnya bisa dibebaskan dengan tidak hati-hati, dan sekarang adalah momen perhitungan terakhir. Melihat mata tajam Longchen, wanita gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya, dan niat membunuh Longchen yang mengerikan membuatnya merasa takut. Panggilan Bulan jahat yang lunas muncul di tangan Longchen, dan cahaya ilahi ungu mengalir perlahan ke bilahnya. Berdengung Aura ungu mengalir ke dalam pedang hitam, membentuk kilau ungu kehitaman yang aneh gelombang aura ganas dan haus darah meningkat, dan pola naga yang tak terhitung jumlahnya di tubuh tulang naga si Yue perlahan menyala, terlihat seperti iblis yang sedang tidur sedang dibangunkan. Panggilan Tiba-tiba Longchen menebas, tapi yang tidak disangka semua orang adalah Longchen tidak menebas siapapun, melainkan pada kehampaan. Kotoran Langit terkoyak oleh Longchen, dan langit pun terpisah. Yang mengejutkan semua orang adalah ada monster besar yang tersembunyi di balik langit. Saat langit retak, orang-orang hanya dapat melihat puncak gunung es pada awalnya, dan lambat laun mereka dapat melihat gambaran keseluruhannya. Dan ketika semua orang melihat gambaran keseluruhannya dengan jelas, mereka semua terkejut. Ini adalah makhluk, makhluk yang terlalu besar untuk dibayangkan. Ini. Orang-orang melihat sosok ini dengan ngeri, tubuh mereka mulai gemetar tanpa henti. 5707 Paus Laut sebenarnya memiliki sesuatu yang sama kejamnya denganmu. Longchen memandang wanita itu dengan ekspresi muram. Paus Laut. Monster legendaris yang bisa melahap dunia. Bukankah itu berarti Paus Laut tidak akan pernah meninggalkan laut? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Orang-orang tercengang, dan baru pada saat itulah mereka memahami asal-usul wanita gemuk itu. Pada saat ini, Tang Waner akhirnya menyadari bahwa tidak heran cara dia menyerang wanita gemuk ini tidak efektif. Ternyata tubuhnya tersembunyi di langit, dan wanita gemuk ini hanyalah tiruannya. Kotoran. Pada saat ini, tubuh wanita gemuk itu terbelah menjadi dua, dia menunjuk ke arah Longchen dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Kotoran. Pada saat ini, monster besar di atas sembilan langit juga terbelah menjadi dua, dan di tengah hujan darah tak berujung yang penuh bau amis, mayat besar itu mulai berjatuhan. Mayat ini terlalu besar, begitu jatuh, bahkan orang yang mundur jauh pun akan terkena dampaknya. Panggilan. Namun, cahaya ilahi ungu bersinar, menutupi dua mayat besar, dan hujan darah serta mayat-mayat itu menghilang dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dari keluarga Paus Laut dibunuh oleh Longchen begitu saja. Saat ini, Brahma dan yang lainnya sudah tidak tenang lagi. Mereka tidak peduli dengan kematian Yue Chang Feng sebelumnya. Kekuatan orang itu adalah sampah. Lebih baik tidak memilikinya, agar terkadang tidak mengganggu. Sangat disayangkan orang kuat dari klan iblis meninggal, tetapi orang seperti ini tidak tahu bagaimana bekerja sama, jadi tidak ada gunanya. Namun kekuatan wanita gemuk dari keluarga Paus Laut ini sungguh mencengangkan. Bahkan Fan Tiande dan Li Changgeng sangat takut padanya, apalagi menebak asal-usulnya. Longchen tidak hanya melihat asal-usulnya, tetapi dia juga membunuhnya dalam serangan mendadak. Kematian wanita gemuk itu merupakan kerugian besar bagi mereka. Ayo pergi bersama. Pada saat ini, klan darah yang kuat, dengan api beterbangan di sekujur tubuhnya, membakar kekuatan Tianmai dalam sekejap, napasnya naik dengan cepat, dan palu meteor meraung ke arah Longchen. Palu meteor lebih besar dari bagian atas meja, dan merupakan senjata ajaib yang dibuat dengan inti bintang. Ledakan. Palu meteor itu menghantam, mengeluarkan ledakan sonic yang menusuk. Kekuatan pukulan ini tidak terbayangkan. Ledakan. Namun, yang membuat semua orang ngeri, Longchen tidak mengayunkan pisaunya untuk melawan senjata mengerikan itu, dan langsung mengambilnya dengan tangan kirinya sebagai cakar. Dengan keras, lima jari Longchen seperti kait, menusuk jauh ke dalam palu meteor, meraihnya, dan berhenti di udara. Apa? Orang kuat dari klan darah memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menangkap pukulannya dengan cara ini. Longchen meraih palu meteor dengan tangan kosong dan membantinya kembali, tepat pada waktunya untuk memblokir pedang Fantiande dengan palu meteor. Ledakan. Dengan keras, pedang Brahma milik Brahma sangat kuat, dan dia memotong parit yang dalam dengan palu meteor yang sangat keras. Tidak. Pemilik palu meteor mengeluarkan raungan enggan saat ini, dan kekuatan Longchen membuatnya terbang menuju Longchen tanpa sadar. Hal yang paling menakutkan adalah tidak peduli bagaimana dia berjuang, aliran umu di sekitarnya mendorongnya ke arah Longchen, yang jelas mendorongnya sampai mati. Kotoran. Orang kuat dari klan darah menabrak bulan jahat lunas sendirian, dan tiga belas urat naga menghilang dalam sekejap, dan ditelan oleh bulan jahat lunas, dan api jiwanya juga padam dalam sekejap. Kapan? Longchen baru saja membunuh orang kuat dari ras darah. Pedang tajam tipis dan panjang datang dari punggung Longchen. Potong, pada saat kritis, menghalangi pedang. Itu adalah orang kuat dalam keluarga pemburu kehidupan. Awalnya, mereka memiliki ribuan ahli top yang bersembunyi di tengah kerumunan. Namun, serangan sembarangan Longchen membunuh mereka semua, tidak peduli seberapa kuat teknik pembunuhannya, saat ini tampak begitu pucat dan tidak berdaya. Pada akhirnya, hanya dia, seorang pria super kuat dengan tiga belas urat naga, yang tersisa. Pada saat ini, dia sedang mencari celah dan menyerang dengan tepat, tetapi Longchen, seperti seorang nabi, dengan mudah memblokirnya dengan pisaunya. Pembunuh klan pemburu kehidupan tiba-tiba merasa tidak enak. Jika trik seorang pembunuh diprediksi oleh lawan, itu akan berbahaya. Sosoknya mundur tajam, hampir memasuki kehampaan. Ledakan. Dengan keras, palu meteor di tangan Longchen yang lain meledak, membentuk pecahan tak berujung, menelan sebagian besar kekosongan dalam sekejap. Uff! Orang kuat dari klan pemburu kehidupan tidak terlihat, tetapi terkena pecahan mengerikan yang tak ada habisnya, dan seteguk darah dimuntahkan dengan liar. Klan pemburu kehidupan tidak dikenal karena pertahanannya. Longchen menghancurkan palu meteor, dan gelombang kejut mengerikan yang terbentuk tidak hanya memaksanya keluar, tetapi juga melukainya dengan parah. Kotoran. Orang kuat dari klan pemburu kehidupan ketakutan, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dia berkedip, dan melarikan diri dengan cepat. Berdengung. Dan pada saat ini, tombak hitam menusuk Longchen tanpa suara, seperti taring di malam yang gelap, sampai dekat dengan Longchen, ujung tombak mengalir dengan cahaya ilahi, dan kekuatan menghancurkan langit dan bumi meletus dalam sekejap. Ini adalah tombak malam gelap Longzaiye, dan menyerang tempat yang harus diselamatkan Longchen. Dia tidak bisa membiarkan Longchen membunuh orang kuat dari klan pemburu. Meskipun dia membenci pembunuh, dia harus mengakui gelombang pembunuh ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada Longchen. Longzaiye saat ini telah dikejutkan oleh kekuatan Longchen, dan dia tidak ingin lagi bertarung sendirian dengan Longchen. Selama dia bisa membunuh Longchen, dia akan melakukan apapun. Kapan? Tombak iblis malam gelap menusuk ke bawah, dan tepat ketika hendak menembus tubuh Longchen, ke LCIW memblokir pinggangnya satu langkah ke depan, dan tombak iblis malam gelap menusuk pisaunya, Longchen terpesona oleh kekuatan tombak. Tidak baik. Longzaiye tiba-tiba merasa tidak enak, karena dia mendapati kekuatannya menghilang dengan cepat, dan sebagian darinya terserap. Kotoran. Longzaiye hanya ingin mengingatkan, tapi sudah terlambat. Longchen, yang terguncang olehnya, tidak hanya menghindari serangan Minglong Tian Feng, tetapi juga menyerang dengan telapak tangan, memecahkan kekosongan, dan pemburu yang melarikan diri dengan putus asa. Sekelompok ria kuat diubah menjadi kabut darah oleh telapak tangan Longchen. Bagian paling kuat dari para pemburu adalah kemampuan membunuh mereka. Mereka tidak dapat melihat cahaya. Begitu mereka melihat cahaya, pada dasarnya mereka sudah selesai. Membunuh orang kuat dari klan pemburu dengan satu telapak tangan, Longchen membuat belokan besar, kaki kanannya seperti cambuk, dan kemudian suara oman naga terdengar keras, dan di tengah deru ribuan jalan, naga umu ekornya muncul, seperti cambuk dewa, menyapu langit dan bumi. Pada saat ini, Fan Tiande, Li Changgeng, dan yang lainnya bergegas mati-matian untuk menyelamatkan pria itu, tetapi sekarang Longchen tiba-tiba melakukan serangan balik, dan paksaan dari gerakan ini sangat mengejutkan, dan ekspresi semua orang berubah. Ekor mengibas naga Longchen berhenti minum, dan kekuatan darah naga langsung terbakar, dan api ungu menyelimuti langit. Ekor ungu melesat melintasi kehampaan, ruang berubah bentuk, dan waktu terkompresi, tiba-tiba muncul beberapa bayangan ekor naga, palsu dan nyata, cepat, lambat, dan mempesona. Ledakan Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan sebagian besar runir ruang dan waktu berterbangan, dan kabut darah memenuhi langit. 5708 Dalam percikan cahaya darah, beberapa orang kuat meledak menjadi kabut darah. Awalnya, mereka mengejar Longchen, dan pemburu serta mangsanya bertukar dalam sekejap. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga terlalu cepat untuk bereaksi. Langkah besar Longchen yang menakutkan tampaknya tidak perlu dilakukan sama sekali, dan tidak ada peringatan, dan niat membunuh tersembunyi di balik yang tak terlihat. Di tengah meningkatnya aura ungu, kabut darah memenuhi udara. Baru saja sekelompok orang mengepung Longchen, tetapi sekarang hanya tersisa empat orang, Fan Tiande, Li Changgeng, Minglong Tianfeng, dan Long Zaiye. Dibunuh satu persatu oleh Longchen. Bos, ini menakutkan, Guo Randan yang lainnya tampak bersemangat. Kekuatan naga ungu ini terlalu kuat. Kerubah kecil itu berbaring di bahu Bai Xiaolei, mata ungunya penuh bintang, pada saat ini, sepertinya tidak membengkak sama sekali. Pada saat ini, Longchen dikelilingi oleh energi ungu, dan manik-manik melengkung naga di belakangnya bergetar. Kamu boleh menyimpannya sepuasnya, asal kamu tidak menyesalinya di dunia lain. Longchen mendengus dingin. Berdengung. Longchen membawa tulang naga Xiaoyue, dan tangan kirinya membentuk segel. Tiba-tiba, peta ilahi di belakang Longchen bergetar, dan manik-manik di kelompok manik-manik lengkungan naga tiba-tiba menghilang. Selanjutnya, tekanan yang menyesakan datang, kekosongan mulai retak tanpa bisa dijelaskan, bumi mulai runtuh dan musnah terus-menerus, dan benang sutra hitam bergelantungan, orang-orang seolah melihat kesalahan di angkasa. Ancaman kematian yang kuat menyelimuti mereka berempat dalam sekejap. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu jika mereka menyimpannya, mereka akan benar-benar mati. Darah leluhur membara, Jiuli Tuhan memberkati. Longzaiye adalah yang pertama mengaum, urat naganya menghilang, pembulu darahnya terbakar, dan rune Jiuli asli yang tak berujung melilitnya, dan sayap para dewa di punggungnya membentang ke langit, dan auranya langsung meningkat beberapa kali. Orang ini benar-benar bisa memanggil rune primitif. Jiang Yue dan Feng Fei mau tidak mau mendecahkan lidah mereka saat melihat rune itu. Meskipun mereka telah memahami beberapa rune Jiuli asli, rune ini akan terukir di jiwa darah mereka setelah mereka memahaminya. Tingkatkan berbagai kekuatan mereka dan percepat kohesi pembuluh darah naga. Tetapi jika mereka ingin menggunakannya, mereka tidak dapat melakukannya dengan kemampuan mereka, karena jika mereka ingin mengontrol rune asli, mereka harus mendapat bantuan kekuatan Kaisar, dan Longzaiye dapat memanggil rune Jiuli. Bagaimana bisa ini tidak mengejutkan mereka? Ledakan Di sisi lain, tubuh Brahma dipenuhi dengan api ilahi, dan patung kecil di tangannya dihancurkan olehnya, dan nafas yang mencekik seluruh dunia menyatu dengan tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Minglong Tian Feng, memegang timbangan hitam di tangannya, timbangan itu meledak, esensi darah hitam terbakar, aura jalan ke Kaisaran meningkat dengan cepat, dan seluruh auranya berubah. Di antara empat orang itu, hanya Li Changgeng yang tidak melakukan gerakan besar apapun, tetapi energi darah seluruh tubuhnya juga mulai meningkat, dan sembilan mata air di gerbang raka di belakangnya mengalir dengan cepat, dan napasnya mengembun tetapi tidak dipancarkan. Berdengung Pada saat ini, segel tangan Long Chen berubah dan dia berhenti minum. Naga jatuh. Ledakan. Tiba-tiba, langit di atas kepala orang tertembus, lalu sebuah meteorit dengan radius puluhan ribu mil jatuh dari langit. Itu. Ketika orang-orang melihat meteorit itu, mereka semua terkejut. Di meteorit itu, ada naga umu yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menyeret ekor panjangnya, berlari menuju mereka berempat. Meteorit itu muncul, dan ruang di mana mereka berempat berada mulai runtuh di area yang luas, dan terkunci sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan wajah Li Changgeng berubah, di akhirnya memahami kengerian dari gerakan ini. Bekerja sama untuk melawan. Brahma mengaum dengan marah, mereka berempat menembak pada saat yang sama, empat sinar cahaya ilahi ditembakkan, sebelum meteorit itu jatuh, mereka menyerang secara langsung. Ledakan. Empat serangan yang berisi kekuatan hidup mereka menghantam meteorit tersebut, namun yang membuat mereka ngeri, meteorit tersebut sepertinya mengandung kekuatan alam semesta, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan mereka sama sekali, dan bahkan tidak dapat melambat. Dan membanting mereka berempat. Ledakan. Mereka berempat terkena meteorit tersebut, dan meteorit tersebut terus menekan mereka berempat dan terhempas ke tanah. Sebuah pusaran. Pusarannya semakin besar dan dalam, melahap semua yang ada di sini dengan liar. Ups, bos telah menembus bumi, dan alam mendalam Tianmai akan segera runtuh. Ketika Bai Xiaolei melihat adegan ini, dia berteriak ngeri. Murid tiga bunganya melihat runtuhnya hukum jauh di dalam pusaran, dan dunia memasuki proses penghancuran diri. Saya tidak bisa melakukannya. Long Chen juga tercengang. Dia tidak menyangka pukulan ini begitu kuat sehingga langsung menembus alam mendalam Tianmai. Ledakan. Pusaran di tanah semakin membesar, seperti mulut yang besar, dan akan menelan dirinya sendiri. Dalam kehampaan, semua jenis rune tersebar dan hancur, energi spiritual antara langit dan bumi dengan cepat menghilang, langit dan bumi terbalik, dan hukum menjadi tidak teratur. Inilah kehancuran dunia yang sesungguhnya. Senior, apa yang harus saya lakukan? Long Chen berteriak, dan hanya bisa meminta bantuan kaisar naga kekacauan. Saat ini, kaisar naga kekacauan masih sok. Trik ini sama sekali tidak diajarkan olehnya, tetapi diciptakan oleh Long Chen sendiri. Untuk mencegah Long Chen berbaju putih mencuri keterampilan uniknya, Long Chen memiliki keinginan untuk menggabungkan teknik jatuhnya bintang saat itu dengan kekuatan darah naga. Trik ini, dalam benak Long Chen, telah dihitung ribuan kali gelombang sangat mudah untuk berhasil. Bola naga yang terlihat akan menarik kekuatan bintang di langit hingga membentuk meteorit dari langit. Namun, Long Chen tidak pernah menyangka bahwa kekuatan gerakan ini akan begitu menakutkan hingga akan meledakan seluruh dunia. Saat ini, Long Chen terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati keempat orang itu, dan sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hidup dan matinya sendiri. Berdengung. Pada saat ini, cahaya muncul di sekitar banyak orang di kejauhan, dan pusaran kecil muncul di belakang mereka. Pintu luar angkasa muncul dan keluar. Seseorang berteriak kaget, terjun langsung ke pintu luar angkasa dan menghilang, tepat ketika alam mendalam Tian Mei akan runtuh, akhirnya bereaksi dengan dunia luar, pintu luar angkasa muncul, dan setelah memasuki pintu luar angkasa, kamu bisa kembali itu pintu masuknya. Tapi di mana Long Chen berada, ruangnya terdistorsi dan runtuh, hukumnya sudah kacau, dan tidak ada gerbang luar angkasa sama sekali. Long Chen, lari. Pada saat ini, Long Tian Rui di area luar berteriak, dan dengan lambayan tangan gioknya, sebuah rantai ditembakkan ke arah Long Chen. Namun, rantainya runtuh sebelum terbang sangat jauh, karena hukum di area tempat Long Chen berada runtuh, dan mantra apapun tidak dapat digunakan. Melihat pemandangan ini, Long Tian Rui, Feng Fei, Jiang Yue dan yang lainnya panik. Pintu ke ruang di belakang mereka telah dibuka. Melihat bahwa ruang yang runtuh akan menyebar ke sisi mereka, mereka tidak bisa pergi jika tidak pergi. Pergilah, aku punya caraku sendiri. Long Chen berteriak. Melihat dunia akan runtuh, Feng Fei dan yang lainnya mengertakan gigi dan melangkah ke gerbang luar angkasa. Pada saat ini, terdengar suara keras, dan pusaran besar menelan seluruh Tian Mai Suan Jing. Pusaran besar mulai berbalik dengan cepat lagi, dan terjadi ledakan tiba-tiba, dan alam mendalam Tian Mai yang besar langsung menghilang ke dalam ketiadaan. 5709 Alam Tian Mai Suan dihancurkan, semuanya berubah menjadi ketiadaan, dan dalam ketiadaan yang tak ada habisnya, suara kaisar naga kekacauan tiba-tiba terdengar. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Setelah sekian lama, sebuah suara tua dan dalam terdengar, apakah Anda mengingatkan dia untuk melakukannya? Berpikir terlalu banyak, saya akhirnya menemukan seseorang yang dapat mewarisi mantel itu. Meskipun dia bukan anggota klan nagaku, dia tetaplah muridku. Bagaimana saya bisa menyebabkan dia terkontaminasi karma sebesar itu? Kata kaisar naga kekacauan. Kamu berani merampok murid penguasa bintang sembilan, apakah kamu masih takut terkontaminasi karma ini? Suara itu bertanya balik. Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, saya sudah lama tidak peduli dengan hidup dan mati, dan saya dapat menanggung tidak peduli seberapa besar sebab dan akibatnya. Kuncinya apakah kesaktian saya bisa diwariskan itu lebih penting. Sayangnya, saya terlalu sombong ketika saya masih muda, dan saya tidak memiliki kesabaran untuk melatih murid-murid saya. Setelah itu, terjadi perubahan besar, dan semuanya sudah terlambat. Era kiamat telah tiba, dan apa yang disebut jenius hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di era kekacauan. Namun, kemunculan Longchen memberi saya harapan, jadi saya berencana untuk menyampaikan apa yang telah saya pelajari sepanjang hidup saya kepadanya. Kaisar naga kekacauan menyebut Longchen, dengan nada lega dan bangga. Hei hei, jangan lupa, siapa yang harus disalahkan atas penampilan kita saat ini. Suara itu mencibir, dan ada kebencian yang tak ada habisnya dalam cibiran itu. Suara itu melanjutkan, penguasa sembilan bintang naik ke puncak, memegang langit dan bumi di tangannya, dengan arogan mencoba membentuk kembali tatanan langit dan bumi, apa yang akan terjadi pada akhirnya. Sembilan langit dan sepuluh negeri hancur karena dia, hampir selamanya, vitalitas semua ras terluka parah, Anda dan saya di penjara, dan keturunan kita berjuang dalam penderitaan dan kesakitan. Bukankah itu berkat suami dan istri mereka? Anda masih ingin mewariskan kemampuan Anda kepada umat manusia, atau kepada keturunan penguasa sembilan bintang. Apakah karena kamu sudah terlalu lama di penjara, si Uyang, apakah otakmu berkarat? Petik 2 Setelah itu, suara itu dipenuhi dengan amarah, dan setiap kata penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya, apalagi ketika menyebut penguasa sembilan bintang, bahkan ia mengertakkan gigi, yang seolah menimbulkan kebencian yang tak ada habisnya. Mendengar raungan pria itu, Chaos Dragon Emperor terdiam. Suara itu sepertinya merasa nadanya salah, jadi dia melembutkan nadanya dan berkata, Saudara si Uyang, saya selalu sangat menghormati Anda, tetapi saya, benar-benar tidak mengerti apa yang Anda lakukan. Suan Ming, apakah kamu bangun baru-baru ini? Kaisar Naga Kekacauan bertanya. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Naga Kekacauan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, suara itu berkata. Ya, saya baru saja bangun sekitar 1 juta tahun, dan formasi ini membuat saya sangat tidak nyaman. Dan saya, selama bertahun-tahun, telah berusaha mempertahankan keadaan setengah tertidur dan setengah terjaga. Kata Kaisar Naga Kekacauan. Maka kamu akan menanggung siksaan tanpa akhir, Suan Ming terkejut. Kaisar Naga Kekacauan berkata, karena aku tidak rela di penjara seperti ini, apalagi kemampuanku, jadi aku ikut saja. Saya telah menunggu kesempatan untuk menemukan pewaris. Pada saat yang sama, saya telah memikirkan sebuah pertanyaan selama bertahun-tahun, dan saya mencari jawaban atas bencana itu. Petik 2 Menjawab Jawaban apa? Suan Ming terkejut. Saya pikir sembilan langit dan sepuluh bumi adalah sebuah konspirasi. Konspirasi ini mungkin akan bertahan hingga kita belum dilahirkan. Kata Kaisar Naga Kekacauan. Bagaimana itu mungkin? Anda dan saya adalah dewa yang dikandung oleh langit dan bumi. Kami adalah pionir dunia ini. Di hadapan kita, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Teriak Suan Ming. Bagaimana dengan sebelum kekacauan? Kaisar Naga Kekacauan bertanya. Ini. Suan Ming tiba-tiba terdiam. Selain itu, dalam ingatanmu, apakah kamu memiliki kesan masa mudamu? Kata Kaisar Naga Kekacauan. Itu sudah lama sekali, bagaimana aku bisa mengingatnya? Kata Suan Ming. Pernahkah kamu memikirkan apakah kamu tidak ingat, atau kamu sudah dilupakan? Kaisar Naga Kekacauan bertanya lagi. Saudaraku, apa maksudmu? Suan Ming terkejut. Mengapa penguasa sembilan bintang menghancurkan tatanan sembilan langit dan sepuluh bumi? Mengapa dia membuat semua orang meninggalkannya? Apakah dia benar-benar gila? Sekalipun dia gila, istrinya adalah satu-satunya wanita di sembilan hari sepuluh negeri yang telah membuktikan Tao dengan pil dan naik menjadi Kaisar Surga. Dia adalah orang yang sangat bijaksana. Mungkinkah dia juga gila? Kaisar Naga Kekacauan bertanya. Suan Ming terdiam beberapa saat dan berkata, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa emosi dan karakter umat manusia tidak stabil, dan mereka hampir memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri. Saat salju turun, mereka akan membuat manusia salju. Mereka akan sangat senang selama proses pembuatan manusia salju. Setelah mereka bahagia, mereka akan meledakan manusia salju itu dengan tangan mereka sendiri. Mereka akan menciptakan hal-hal indah dengan tangan mereka sendiri, dan mereka juga akan menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Ketika mereka melihat tembok putih, mereka suka mencemarinya dengan sidik jari dan jejak kaki. Umat manusia tidak dapat mentolerir keberadaan benda-benda yang sempurna secara alami. Ketika sesuatu yang sempurna muncul, orang akan mendiskreditkannya, dan jika mereka tidak dapat mendiskreditkannya, mereka akan berusaha menghancurkannya. Hal yang paling menakutkan adalah umat manusia tidak hanya menghancurkan benda asing, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Kelangsungan hidup adalah naluri, tetapi umat manusia akan melanggar naluri tersebut. Melihat sembilan langit dan sepuluh negeri, semua ras dan roh, bolehkah saya bertanya ras mana yang akan bunuh diri selain ras manusia? Petik 2 Suan Ming mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Ia memiliki prasangka yang dalam terhadap umat manusia, namun perkataannya langsung menunjuk pada sifat manusia, dan menembus tiga poin, sehingga tidak mungkin untuk dibantah. Menghadapi pertanyaan Suan Ming, Kaisar Naga Kekacauan berkata, ada pepatah dalam umat manusia yang sangat baik, bumi tidak menumbuhkan rumput tanpa nama, dan langit tidak menghasilkan manusia yang tidak berguna. Gelombang maksudmu, apakah kita di dunia ini juga membutuhkannya? Suan Ming mencibir dan berkata, dari nadanya, terdengar bahwa umat manusia adalah akar kutukan dunia. Jika umat manusia bisa lenyap dari dunia ini, sembilan langit dan sepuluh negeri akan menjadi lebih baik. Situasi bobrok saat ini semua disebabkan oleh umat manusia. Itu tidak perlu, tapi hanya mereka yang bisa mendorong berfungsinya dunia ini. Saya tahu menurut Anda tidak demikian. Anggap saja umat manusia adalah kombinasi dari kontradiksi. Mereka adalah kumpulan kepribadian yang berlawanan seperti baik dan jahat, bijaksana dan bodoh, mulia dan rendah hati. Itu adalah faktor paling tidak stabil di dunia ini. Benar, selama tidak ada, bukankah dunia ini akan stabil jika ada keseimbangan yin dan yang? Suan Ming menyelah. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa keseimbangan ini ibarat genangan air yang pada akhirnya akan membuat dunia ini membusuk dan binasa? Hanya keseimbangan dinamis yang dapat membuat dunia ini berjalan baik. Hari ini akan ada lebih banyak yang, dan besok akan ada lebih banyak yin. Ibarat jungkat-jungkit, naik turunnya hakikat dunia ini. Jika jungkat-jungkit berhenti bergerak, berarti dunia sudah mati. Kaisar Naga Kekacauan menjelaskan. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya tetap berpegang pada sudut pandang saya. Ras manusia adalah makhluk yang paling saya benci. Saya tidak akan pernah berhubungan dengan mereka seumur hidup saya, kata Suan Ming. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara teredam, disusul suara teredam lainnya, beberapa kali berturut-turut. Mendengar suara itu, Kaisar Naga Kekacauan tersenyum dan berkata, Saya khawatir ini di luar kendali Anda. Longchen menembus alam mendalam vena surgawi, dan dunia kecil lainnya juga kehilangan keseimbangan. Belenggu Kaisar Surga diledakkan, dan era baru akan segera dimulai. 5710. Ledakan. Di Gurun Kaisar Surga, monster yang tak ada habisnya melarikan diri ketakutan. Suku tempat mereka berada tiba-tiba runtuh, dan altar suku langsung menjadi debu, dan semua pemimpinnya terbunuh. Kekuatan kehancuran membuat monster tak berotak ini merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Kemudian bumi runtuh, dan di tengah deru ribuan jalan, sebuah kota kuno menerobos tanah. Melihat kota kuno, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan kepalanya ke luar kota. Ketika mereka melihat dunia di depan mereka, mereka semua tercengang. Ledakan. Tirai tipis meledak, meruntuhkan gunung-gunung tak berujung hingga rata dengan tanah. Dunia tandus tumpang tindi dengan dunia ini, dan kedua dunia bergabung. Ketika nafas dua dunia bergabung, bumi meledak, peti mati keluar dari bumi, meledak di kehampaan, dan sosok tinggi keluar dari peti mati. Di langit di atas surga Kaisar, kekuatan tak terlihat bertabrakan bola balik, dan rantai keteraturan transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sembilan surga, dan mereka ingin menahan kekuatan itu. Namun kekuatan itu terlalu kuat. Setelah beberapa kali tumbukan, rantai keteraturan yang tak berujung putus, dan saat rantai keteraturan putus, ruang terdistorsi di sudut Kaisar Surga yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia kecil muncul satu demi satu. Semakin banyak dunia tersembunyi yang dipanggil secara paksa, dan rantai keteraturan di atas sembilan langit benar-benar tidak seimbang dan mulai runtuh dengan cepat. Tanpa belenggu rantai keteraturan, tumbuh-tumbuhan di langit Kaisar berkembang pesat. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika melihat pemandangan di depan mereka. Saat itulah mereka merasakan kehangatan surga dan cinta bumi, serta merasakan sentuhan paling lembut dari dunia ini. Perasaan menyentuh itu membuat banyak orang gemetar. Dunia ini telah berubah, energi kekacauan mulai pulih, dan hukum dunia mulai pulih. Dipengaruhi olehnya, para praktisi merasa pikiran mereka menjadi lebih jernih dalam sekejap, dan banyak masalah yang tidak masuk akal memiliki perasaan pencerahan. Ledakan. Langit Kaisar mulai berubah, kekuatan tidur yang tak terhitung jumlahnya dibangunkan secara paksa, dan dunia tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dipaksa muncul. Kaisar surga sedang berubah. Pada saat yang sama, dunia lain seperti Ziantian dan Minghautian juga dipengaruhi oleh Kaisar surga, dan rantai keteraturan mulai runtuh. Rantai keteraturan tampaknya menjadi belenggu yang mengikat sembilan langit. Sekarang Kaisar surga telah terbebas dari belenggu, surga lainnya pun mengikutinya. Jurang besar di luar dunia Tianyuan, di pintu masuk Tianmai Suanjing, dulunya seperti mulut yang melahap dunia, tetapi sekarang semburan tak berujung mengalir keluar darinya, dan banyak sekali sosok yang disemprotkan keluar. Namun saat masuk, mereka tertip, namun saat keluar, mereka panik. Orang tersebut langsung muntah. Kalau normal sih oke lah, kuncinya ada sebagian orang yang terlalu takut untuk muntah tidak hanya di bagian atas, tapi juga di bagian bawah. Berputar dengan cepat, seperti kembang api, dan banyak orang disemprotkan ke seluruh wajah mereka. Penampilan mereka yang malu telah kehilangan sikap seorang master. Namun, ketika sekelompok orang ini terbang, wajah mereka pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Saat mereka merasakan aura langit kaisar, mereka begitu gembira hingga hampir menangis. Sebelumnya, mereka merasa akan mati, tetapi sekarang mereka hidup kembali. Setelah terbang keluar, mereka menemukan bahwa tempat mereka masuk sama sekali bukan tempat mereka datang. Ketika mereka melihat bahwa orang-orang di depan mereka bukan dari klan mereka sendiri, dan beberapa orang bahkan langsung jatuh ke dalam kekuatan musuh, pertempuran berdarah segera terjadi. Untuk sesaat, pintu masuk ke alam mendalam Tianmai benar-benar kacau. Bajingan, di mana murid kita? Mengapa kamu keluar dari sini? Katakan padaku, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Orang kuat di luar ingin menyambut murid-muridnya keluar, tetapi semua wajah yang tidak dia kenal muncul. Orang kuat yang terbang keluar dari dalam masih sok saat ini, bergegas mati-matian, mengirimkan sinyal bahaya ke klan dengan berbagai cara. Beberapa pasukan menerima sinyal bahaya, namun terkejut saat mengetahui bahwa sinyal tersebut datang dari berbagai arah, sangat tersebar, dan tidak berada di satu area sama sekali. Untuk sesaat, raungan dan jeritan bergema di seluruh dunia. Tidak ada yang mengira alam mendalam Tianmai tahun ini akan berakhir seperti itu. Selama pertarungan yang menegangkan tersebut, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, apalagi memperhatikan perubahan hukum langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan itu bergetar, dan sebuah tripot perunggu kuno menembus kehampaan, diikuti oleh sepuluh ribu sarang naga yang besar, yang mengalir keluar mengikuti jejak tripot kuno tersebut. Panggilan. Setelah tripot perunggu kuno hancur ke dalam kehampaan, tripot itu menghilang seketika, dan sarang sepuluh ribu naga yang mega berlari ke arahnya dengan kecemerlangan ilahi yang tertinggi. Hahaha, kita hidup kembali. Saat bergegas keluar dari alam mendalam vena surgawi yang hancur, Guoran tertawa arogan. Ketika alam mendalam Tianmai runtuh, kekuatan destruktif yang dihasilkan terlalu menakutkan. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Jika kuali kiankun tidak membawa mereka terbang, mereka akan hancur bersama sarang wanlong menjadi bubuk. Bisa dibilang terlalu berbahaya, karena inti keruntuhannya, kekuatan di huang Tian tidak bisa disalurkan ke pihak mereka gelombang hidup dan mati dipertaruhkan. Sekarang setelah mereka kembali ke kaisar surga, mereka merasa udara di sini lebih manis dari sebelumnya, dan kekuatan surga lebih bersahabat, seperti anak pengembara yang akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Bagus. Wow, kacau sekali. Namun, ketika mereka melihat situasi sekitar dengan jelas, semua orang terkejut. Bagaimana situasinya? Tempat ini juga merupakan medan perang yang kacau balau. Aku tidak menyangka kamu akan kembali dengan cara ini, yang membuatku khawatir tentangmu dengan sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Tang Waner dan semua murid pavilion Feng Shen Hai menjadi bersemangat ketika mereka mendengar suara itu. Menguasai. Tang Waner menjerit centil, terbang keluar dari sarang Wanlong, dan terbang langsung ke Sosok di kehampaan. Feng Xinyu berdiri di kehampaan, dengan wajah tiada taraf dan temperamen anggun, dengan sepasang mata yang indah, dia memandang semua orang dengan kelembutan, ketika dia melihat semua orang muncul, dia menghela nafas lega. Dia tidak menyangka alam mendalam Tian Mai akan runtuh dalam sekejap, dan semuanya terjadi begitu cepat, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan menembus bumi, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Sekarang semua orang kembali dengan selamat, ketika Tang Waner melemparkan dirinya ke pelukan Feng Xinyu, mata Feng Xinyu menjadi lembab. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dia tahu bahwa Tang Waner pasti ketakutan. Legiun Darah Naga Sialan, berani membunuh anakku, hari ini aku akan membiarkanmu membayar dengan darah. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menghancurkan langit, dengan niat membunuh berdarah dalam raungan tersebut, diikuti oleh aura monster yang melonjak, disertai dengan pembangkit tenaga klan monster yang tak ada habisnya, bergegas masuk seperti lautan luas. Terima kasih telah menonton!